Pernah gak sih Kisanak merasa takut meski sedang berada di rumah sendiri? Terkadang, saat sendirian terbesit pikiran aneh-aneh dan merinding, karena merasa ada sekelebat bayangan lewat dan mengintai. Nah, bisa jadi rasa merinding itu datang dari kehadiran sosok makhluk astral yang ikut tinggal di dalam rumah Kisanak. Sepertinya Kisanak harus tahu lokasi mana saja yang ternyata disukai oleh para makhluk tersebut dan membuat mereka betah tinggal bersama Kisanak. Yang pertama, kamar mandi. Pernah gak dengar orang tua bilang untuk jangan terlalu lama di kamar mandi? Salah satu alasannya karena kamar mandi adalah tempat yang lembab setiap saat. Tempat yang lembab ini memang konon menjadi lokasi favorit mereka untuk tinggal. Sebagai solusi, beberapa rumah sudah mengakali kamar mandi menjadi tempat yang kering. Selain diberi banyak pencahayaan melalui ventilasi dan lampu, bathtub, dudukan toilet, dan shower bisa dipisahkan seperti ala barat, dibuat sekering mungkin. 2. Kamar kosong Walaupun rumah Kisanak sudah bersih, bukan berarti gak jadi tempat favorit para hantu. Apalagi jika rumah tersebut memiliki banyak ruang kosong yang menjadi sarana nyaman buat mereka. Biasanya, saking besarnya rumah, terkadang ada satu atau dua tempat yang sama sekali gak pernah tersentuh, meski tiap hari dibersihkan seperti gudang dan ruang kosong lainnya yang jarang digunakan. Saran dari mbah nih, kalau hanya keluarga kecil, mending punya rumah seminimalis mungkin deh. 3. Tempat kotor dan lembab Gak heran ya kalau hantu senang dengan tempat yang kotor dan lembab. Itu mengapa kita wajib untuk menjaga rumah tetap bersih dan terawat. Namun sayangnya, terkadang meski sudah dibersihkan tiap hari, tapi pasti ada aja tempat-tempat yang tidak terawat. Misalnya aja di atas lemari pangkaian Kisana. 4. Taman Ada gak nih Kisana yang rumahnya punya taman di depan atau di belakang? Nah, meski indah saat siang hari, tapi kalian tahu gak sih kalau di malam hari, tempat-tempat itu bisa berubah menjadi seram? Apalagi kalau ada pohon-pohon yang rindang. Sudah menjadi cerita yang gak asing lagi kalau katanya pohon pisang, bambu, beringin, dan beberapa lainnya menjadi rumah bagi para makhluk astral ini. Jadi, mending gak usah lama-lama deh di luar kalau malam. 5. Loteng atau Gudang Mungkin kalian bingung kenapa loteng atau gudang bisa menjadi tempat favorit hantu bersemayang. Alasannya sudah jelas. Karenan tempatnya luas, lembab, kotor, dan jarang dipakai orang. Jadi, hawa negatif berkumpul di sana. Nah, mending jauh-jauh deh dari loteng kalau gak perlu-perlu aman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.